Hadir menjumpai Anda, kali ini kami akan menyajikan dialog khusus bersama dengan Badan Pusat Statistik, saya Herdy Nasoherdy. Dan saudara, sensus penduduk secara online untuk tahun ini telah dilakukan pada periode 15 Februari dan berakhir pada tanggal 29 Mei lalu. Sejumlah data telah berhasil dirangkum oleh Badan Pusat Statistik, namun bagi Anda yang belum sempat berpartisipasi pada saat sensus yang dilakukan secara online, akan ada pendataan kependudukan yang nantinya akan dilakukan pada bulan September mendatang. Kita akan membahas dalam dialog khusus kali ini dengan tema program pembelajaran sensus penduduk 2020. Namun sebelum itu saya akan menghantarkan terlebih dahulu kutipan pernyataan dari Kepala Badan Pusat Statistik, Dr. Suharyanto. Berikut ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati teman-teman petugas sensus penduduk tahun 2020. Bapak-Ibu pengurus satuan lingkungan setempat, Bapak-Ibu pengurus RP, pengurus RW, pengurus dusun, pengurus banjar, pengurus lingkungan, pengurus jorong, serta seluruh peserta pembelajaran mandiri, petugas sensus penduduk 2020. Mengawali acara ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya. Sehingga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan mulai hari ini, kita bisa mengikuti pembelajaran mandiri untuk sensus penduduk 2020. Bapak-Ibu, Bapak-Ibu sekalian, pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang luar biasa. Pandemi COVID-19 ini telah menciptakan efek dunia dari masalah kesehatan menjadi masalah sosial dan masalah. Pandemi COVID-19 juga telah berubah perilaku. Di tengah era adaptasi kebiasaan baru, kita semua harus mematuhi protokol kesehatan. Seperti menjaga jarak atau menjauhi kerumunan, menggunakan masker, dan juga mencuci tangan. Dalam pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020, BPS juga sangat memperhatikan keterapan protokol kesehatan ini. Kalau dalam pelaksanaan sensus penduduk, sepuluh pelatihan petugas selalu dilakukan di hotel dan dilakukan secara tetap di tengah pandemi COVID-19 ini, BPS mengadaptasi kebiasaan baru. Pelatihan petugas dilakukan melalui pembelajaran mandiri. Bekerjasama dengan TPR, pelatihan mandiri bisa diikuti oleh seluruh petugas seluruh penduduk 2020. Mulai hari ini sampai dengan tanggal 30 Agustus tahun 2020, setiap jam 4 suri. Mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan 4 September, pelatihan pembelajaran mandiri juga bisa diikuti melalui RRI setiap jam 4 suri. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tujuan utama pelaksanaan sensus penduduk 2020 adalah untuk mendapatkan data mengenai jumlah penduduk, komposisi, penyebaran penduduk, dan juga karakteristik lain di dalam pelaksanaan sensus penduduk 2020. TPS bekerjasama dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Penduduk untuk menghasilkan satu data kependudukan Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya hormasikan bahwa seluruh petugas sensus penduduk 2020 sudah dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan, dan mereka semua akan memandungi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, face shield, menggunakan sarung tangan, dan juga dibekali dilengkapi sanitasi. Ini semua penting untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan untuk menjaga kesehatan kita semua. Teman-teman petugas sensus penduduk 2020 yang saya cintai, meskipun pelatihan petugas kali ini dilakukan secara mandiri, saya minta dengan sangat bahwa seluruh petugas sensus betul-betul mengikuti pembelajaran mandiri ini secara serius. Pelajari materi-materi yang diberikan bukan hanya selama pembelajaran ini berlangsung, tetapi juga di waktu lainnya. Apabila masih ada pertanyaan, jangan pernah ragu, bertanya kepada Koseka dan seluruh pegawai BPS yang tinggal di lingkungan sudah. Untuk Bapak-Ibu pengurusan Tuhan Lengkungan setepat, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang selalu membantu berbagai kegiatan sensus dan survei yang dilakukan oleh BPS. Peran aktif Bapak-Ibu pengurus RT, RW, Yusun, Banjar, Jorong, Lingkungan, dan Santuan Lingkungan setempat lain merupakan kunci sukses di dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS. Akhirnya, dengan memohon rido dari Allah, Tuhan, Nama, Kuasa, Marilah bersama-sama kita simak penjelasan mengenai kegiatan sensus penduduk 2020. Selamat mengikuti pembelajaran mandiri, tetap semangat, dan tetap menjaga kesehatan. Mari bersama mengandang tangan dan sukseskan sensus penduduk 2020. Mari mencatat Indonesia, menuju Indonesia Maju. Indonesia Maju dari Jawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, Saudara, demikian tadi keterangan ataupun pernyataan dari Kepala Badan Pusat Statistik, Dr. Suharyanto, terkait dengan program pembelajaran sensus penduduk 2020. Tadi yang menarik adalah, mari mencatat Indonesia menuju Indonesia Maju. Dan memang di tengah pandemi COVID-19 ini tidak kemudian membatasi ruang gerak kita. Kendati memang kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, namun BPS tetap melakukan pendataan tentu saja dengan mengedepankan protokol. Salah satunya adalah dengan melakukan pelatihan ataupun training terhadap para petugas BPS melalui ataupun secara mandiri, dan diantaranya juga melalui TVRI mulai hari ini hingga tanggal 30 Agustus mendatang. Berikutnya kita akan simak penjelasan umum tentang program pembelajaran sensus penduduk 2020. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh sensus penduduk 2020. Pembelajaran ini diperuntukkan secara umum untuk seluruh masyarakat di Indonesia dan secara khusus untuk petugas sensus dan ketua atau pengurus Satuan Lingkungan Setempat Terkecil atau SLS Terkecil seperti Pertek, Dusun, Jorong, Banjar, dan yang sejenis. Apa itu sensus penduduk? Sensus penduduk adalah kegiatan pendataan penduduk yang berlangsung 10 tahun sekali sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sensus penduduk 2020 merupakan yang ketujuh selama pelaksanaannya. Pada sensus penduduk kali ini, ada perbedaan jika dibandingkan dengan sensus penduduk yang sebelumnya. Perbedaan tersebut yaitu adanya sensus penduduk online yang sudah berlangsung pada Februari hingga Mei 2020 lalu. Dan sensus kali ini juga menggunakan data dasar dari Duk Capil Kemendagri. Pelaksanaan sensus penduduk 2020 dibagi menjadi dua tahapan besar. Yang pertama, sensus penduduk online yang sudah dimulai dari Februari hingga Mei 2020 lalu. Dan dilanjutkan dengan kegiatan pendataan penduduk pada bulan September untuk mencatat penduduk yang belum dapat melakukan pengisian sensus penduduk online. Pembelajaran kita pada kali ini akan membahas secara lengkap apa saja yang dilakukan pada kegiatan pendataan penduduk di bulan September. Pembelajaran terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, mengenai konsep penduduk. Kedua, pemeriksaan daftar penduduk. Dan ketiga, verifikasi lapangan. Bagi Anda, masyarakat Indonesia, khususnya petugas sensus dan ketua atau pengurus RT atau dusun dan yang sejenis, selamat mengikuti pembelajaran ini. Saudara, demikian tadi penjelasan umum tentang program pembelajaran sensus penduduk 2020. Dan nanti kami akan kembali membahas mengenai hal ini. Tapi kita harus cedat terlebih dahulu. Saudara, tetaplah bersama kami. Hari ini telah tiba. Hari ini. Dalam dua minggu ini Kita fokus kampanye mengenai pakai masker Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Indonesia Maju Menjadi tonggak sejarah televisi pertama di Indonesia TVRI selalu menyajikan tayangan Yang edukatif, informatif, dan menghibur Semoga TVRI ke depan Terus menayangkan keindahan alam Keragaman budaya Dan kreativitas Indonesia Saya Wisnu Tama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mengucapkan dirgahayu Ke-58 Televisi Republik Indonesia Media Pemersatu Bangsa Teruslah mengudara Menayangkan keindahan Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbuat baik dalam kondisi sulit Berbuat baik itu wajib Karena berbuat baik itu mendukung Ke arah merealisasi nibbana Berbuat baik dalam konteks agama Buddha Adalah Tidak melakukan Hal yang jahat Saat kita semua Anggup haram serta Menjahatkan Indonesia Terima kasih Anda kembali bersama kami Dalam dialog bersama dengan Badan Pusat Statistik Kami mengangkat tema Mengenai program Pembelajaran Sensus Penduduk 2020 Tadi sebelum jeda Kami sudah menyampaikan Sebuah tayangan informasi Terkait dengan penjelasan umum Program pembelajaran Sensus Penduduk 2020 Yang diantaranya menjelaskan Akan ada tiga hal yang disampaikan Yaitu adalah Konsep penduduk Kemudian juga pemeriksaan Data penduduk Dan verifikasi lapangan Lalu bagaimanakah Konsep definisi penduduk itu Inilah tayangannya Siapa yang harus dicatat Dalam Sensus Penduduk? Seperti namanya Sensus Penduduk mencatat Seluruh penduduk di Indonesia Dari yang tua Hingga yang muda Tanpa terlewat Penduduk yang dimaksud adalah Warga negara Indonesia Ataupun warga negara asing Yang tinggal menetap Minimal satu tahun Atau tinggal kurang dari satu tahun Namun ada berniat Atau berencana menetap Selama minimal satu tahun Di daerah tersebut Konsep penduduk ini Konsep penduduk ini Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Serta Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Dengan konsep penduduk Berdasar tempat tinggal Akan menghasilkan data Yang lebih akurat Sehingga Memudahkan pemerintah Dalam mengambil kebijakan Dan melaksanakan program pembangunan Misalnya Untuk membangun Fasilitas MCK Sekolah Fasilitas Kesehatan Dan lain-lain Tentu Harus berdasarkan data Siapa yang benar-benar Tinggal di wilayah tersebut Bukan berdasarkan Catatan Administrasi Kependudukan saja Ini Kania Lahir di kota Yogyakarta Tetapi Telah menetap di kota Makassar Selama satu tahun Maka Kania adalah penduduk Kota Makassar Ini Wida KTP Karanganyar Tetapi Telah menetap 7 bulan di kota Bandung Dan berencana menetap Untuk beberapa tahun ke depan Maka Wida adalah penduduk kota Bandung Jadi Penduduk di suatu daerah Mulai dari provinsi Kabupaten Kecamatan Hingga RT Atau dusun Dan sejenisnya Adalah setiap orang Yang telah menetap Di daerah tersebut Minimal satu tahun Atau Kurang dari satu tahun Namun Berencana untuk menetap Lebih dari satu tahun Satu lagi yang perlu dicatat Asisten rumah tangga Sanak famili yang menetap Dan bayi yang baru lahir Juga dicatat sebagai penduduk Di keluarga tersebut ya Itulah konsep penduduk Konsep ini berguna Untuk menentukan siapa sajakah Yang termasuk Dan yang tidak termasuk Sebagai penduduk di suatu daerah Dalam sensus penduduk 2020 Lalu Bagaimanakah gambaran Pelaksanaan sensus penduduk 2020 Sebagai gambaran Kegiatan lapangan sensus penduduk 2020 Dimulai dengan koordinasi Petugas sensus Dengan ketua Atau Selamat menikmati Selamat menikmati Nah kita sudah mengetahui Apa itu penduduk Dan gambaran pelaksanaan Sensus penduduk 2020 Di video berikutnya Kita akan mengupas Tata cara pelaksanaan lapangan Sensus penduduk 2020 Yang terdiri dari Pemeriksaan daftar penduduk Dan verifikasi lapangan Selamat mengikuti ya Ya saudara Dalam tayangan tadi Sudah kita saksikan bersama Konsep definisi penduduk Siapa-siapa saja Nantinya akan didata Oleh BPS Lalu kemudian juga Tadi ada gambaran Bagaimanakah tahapan-tahapan Sensus penduduk itu nantinya Dan usaha jeda Kami masih akan kembali Dengan informasi-informasi Terkait dengan program Pembelajaran Sensus penduduk 2020 Tetaplah bersama kami Dalam dialog bersama BPS Hari ini telah tiba Hari dimana pintu-pintu terbuka Dan jawaban-jawaban jujur diberikan Hari dimana tertunduk lesu Tak lagi ragu Memberikan jawaban Kini Aku siap mencukup pintu kembali Dan memberikan jawaban jujur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh TVRI tidak bisa dipisahkan Dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia Hadir pertama sejak Asian Games Tahun 1962 Kini TVRI tumbuh besar Dengan 361 pemancar Di seluruh penjuru negeri TVRI juga telah menghadirkan Program-program dalam kontes Kekinian Melestarikan kebudayaan Dan juga menjadi alat Perekat persatuan bangsa Selama tulang tahun Ke-58 TVRI Media Pemersatu Bangsa Untuk Indonesia Maju Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Burung-nuri terbangnya tinggi Ingapnya di pohon gelapa Ingin nonton tayangan yang mengetukasi Hanya di TPRI, media pemersatu bangsa Selamat hari ulang tahun ke-58 televisi Republik Indonesia Semangat bersama, TPRI Maju! Semangat bersama, TPRI Maju! Tahapan kegiatan lapangan Sensus Penduduk 2020 Dimulai dari pemeriksaan dokumen daftar penduduk SP2020DP Oleh petugas Sensus bersama, Ketua atau Pengurus RT atau Dusun dan yang sejenis atau disebut dengan SLS Kegiatan ini di bawah pengawasan Koordinator Sensus Kecamatan atau disebut dengan Koseka Selain menggunakan atribut lengkap, ketika turun ke lapangan, petugas Sensus juga harus mengenakan pakaian berlengan panjang, menggunakan face shield, masker kain, dan membawa hand sanitizer, serta memperhatikan protokol kesehatan Dokumen yang diperlukan pada tahapan ini adalah SP2020DP Dan peta wilayah Pastikan juga membawa alat tulis yang diperlukan di lapangan Untuk memulai tahapan pemeriksaan DP, hubungi Ketua atau Pengurus RT atau Dusun dan sejenisnya Sepakati waktu dan mekanisme pemeriksaan DP Apakah akan bertatap muka secara langsung atau melalui media telekomunikasi yang memungkinkan Kemudian pastikan kesesuaian identitas wilayah RT atau Dusun dan sejenisnya Berdasarkan dokumen SP2020DP yang menjadi wilayah tugasnya Apabila terdapat perubahan, baik itu pemekaran ataupun penggabungan SLS Laporkan ke Koordinator Sensus Kecamatan atau Koseka untuk ditindaklanjuti kemudian Sebelum memulai pemeriksaan, baca dan pahami petunjuk pengisian pada halaman kedua DP Jika ada yang belum dipahami, dapat ditanyakan kepada Koordinator Sensus Kecamatan atau Koseka Selanjutnya, mari mengenal dokumen daftar penduduk atau SP2020DP SP2020DP adalah instrumen utama pada Sensus Penduduk 2020 Yang berisikan nama-nama penduduk yang akan diperiksa keberadaannya oleh petugas Sensus bersama dengan Ketua SLS Nama-nama penduduk yang ada di dokumen tersebut merupakan gabungan dari data administrasi kependudukan Dan hasil kegiatan Sensus Penduduk Online Dokumen DP terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut Pertama, halaman depan yang terdiri dari blok 1, kenalan tempat Blok 2, keterangan petugas Dan blok 3, catatan Pada blok 1, terdapat kotak Nama SLS atau non-SLS di lapangan Yang berisi nama SLS sesuai dengan nama wilayah di lapangan Rekap hasil pemeriksaan dan verifikasi lapangan diisi setelah blok 4A, 4B, dan 4C terisi semua Kedua, petunjuk pengisian Ketiga, blok 4A yang berisi daftar nama penduduk beserta keterangan individu lainnya Pada suatu SLS yang akan dicek keberadaannya satu per satu oleh petugas sensus bersama ketua atau pengurus SLS Di bagian bawah setiap halaman, terdapat kolom rekap Yang perlu diisikan untuk membantu pengisian total rekap yang terdapat pada halaman depan Keempat, blok 4B yang berisikan nama-nama penduduk yang data individunya perlu dikonfirmasi Data tersebut adalah jenis kelamin, tanggal lahir, atau NIK Kelima, terdapat blok 4C yang berupa daftar kosong untuk mencatat nama-nama penduduk di SLS tersebut yang belum tercetak di blok 4A Selanjutnya, blok 5 yang digunakan untuk mencatat penduduk pada DP yang dinyatakan meninggal Terakhir, terdapat surat pernyataan yang diisi ketika ketua atau pengurus SLS tidak dapat mendampingi petugas sensus Dan menugaskan orang lain dalam melaksanakan kegiatan lapangan sensus penduduk 2020 Untuk memperjelas pengisian, mari kita bicara tentang beberapa contoh kasus di lapangan terkait pemeriksaan DP Pak Aji dan keluarga tercantum di dalam DP RT 1 Pada saat pemeriksaan DP, ketua RT 1 mengkonfirmasi bahwa benar Pak Aji dan keluarga tinggal di RT 1 Dan tercatat tinggal di alamat yang sama pada KTP atau KK mereka Maka petugas memberi centang pada kolom 9 untuk setiap anggota keluarga Sedangkan Pak Budi dan keluarga juga tercantum di dalam DP RT 1 Tetapi, ketua RT menyatakan bahwa Pak Budi dan keluarga memiliki KTP dan KK dengan alamat di wilayah lain Maka, petugas memberi centang pada kolom 10 untuk setiap anggota keluarga Keluarga Pak Charlie sudah melakukan SP online Namun, ketua RT menyatakan bahwa bulan lalu telah pindah ke kota lain Maka, untuk setiap anggota keluarga, beri tanda centang pada kolom 11 Jangan lupa, coret keterangan jenis kelamin Pak Charlie dan keluarga pada kolom 13 atau 14 Sehingga, tidak dihitung pada rekap jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Contoh selanjutnya, keluarga Pak Budi terdiri dari Pak Budi, istri, empat orang anak, ibu, dan seorang asisten rumah tangga yang tinggal di kota Semarang Pak Rudi, beserta istri dan anak pertama, kedua, dan ketiga, serta ibunya, sudah melakukan pengisian sensus penduduk online Alamat kakak atau KTP keluarga Pak Rudi di kota Jogja Namun, sudah tinggal di kota Semarang sejak tahun 2017 Maka, pada pemeriksaan DP oleh petugas pada RT tempat tinggal Pak Rudi saat ini, di kota Semarang, dilakukan dengan cara berikut Pak Rudi bekerja di kota Jogja dan selalu pulang seminggu sekali Maka, beri tanda centang pada kolom 10 Istri adalah ibu rumah tangga Maka, beri tanda centang pada kolom 10 Anak pertama, bekerja di kota Jakarta dan pulang satu bulan sekali Maka, beri tanda centang pada kolom 11 Dan jangan lupa untuk mencoret isian jenis kelamin pada kolom 13 atau 14 Anak kedua, ketua RT tidak terlalu mengenalnya Maka, beri tanda bintang pada kolom nama Anak ketiga, bersekolah di SMP kota Salatiga Dan tinggal di asrama sekolah Maka, beri tanda centang pada kolom 10 Setelah pemeriksaan anak ketiga, ketua RT memberi informasi bahwa istri Pak Rudi baru melahirkan anak keempat Namun, ketua RT hanya mengetahui nama bayi tersebut Maka, isikan nama bayi pada blok 4C Lalu, lengkapi keterangan lainnya pada tahapan verifikasi lapangan Orang tua Pak Rudi meninggal sebulan yang lalu Maka, beri tanda centang pada kolom 12 Dan coret isian jenis kelamin pada kolom 13 atau 14 Lalu, lengkapi isian pada blok 5 SP 2020 DP Ketua RT memberi informasi bahwa Pak Rudi memiliki seorang asisten rumah tangga Yang belum tercantum namanya pada SP 2020 DP Maka, catat pada blok 4C dan lengkapi isian Apabila selama pengisian terdapat kesalahan Coret dua kali isian yang salah Lalu, isikan isian yang benar Pada saat kegiatan pemeriksaan DP Sebagian petugas dilengkapi dokumen SP 2020 DPD Yang memuat nama penduduk yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di SLS manapun di suatu desa SP 2020 DPD juga harus diperiksa oleh petugas sensus bersama ketua atau pengurus SLS Setelah pemeriksaan daftar penduduk selesai Kegiatan lapangan dilanjutkan pada tahapan verifikasi lapangan Yang akan dijelaskan pada video selanjutnya Sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia PEMBICARA 1 S tiro million PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1